Ini saya pengalaman sehari-hari Ternyata juga saya dulu tidak mengerti ada orang tidak paham Saya dulu waktu kecil di Bapak Kanto tidak paham ada teman tidak mengerti Semenya itu beli paham Semenya itu belum gampang itu beli paham Saya tidak paham ada orang tidak paham Baru paham-paham sekarang Setelah di Libya Setelah di Irak, Syria, Libya Baru paham Jadi memang kapasitas orang berbeda-beda Seringkali saya disini Saya terangkan, mendetail, dikasih contoh Didukung dengan tangan saya molak-malik Dengan mata mencilak-mencilak Masih tidak paham juga Apalagi dengan bahasa Sinyal Apalagi pakai bahasa sandi Ia kan Dengan bahasa isyarat Dengan bahasa sasra yang sangat indah Tambah anggil pisan Ya itu Makanya ya Kita melihat Ini hadis Bertele-tele banget Udah dugaan kita Bukan nabinya goblok Tapi yang diajak bicaranya orang Kalau sahabat boleh goblok enggak Boleh Pinter boleh enggak Oon boleh enggak Munafi boleh enggak Jadi ketika Nabi ngomongin sama orang yang Masih baru mu'alaf Yang ngomongnya Tidak pernah menakut-nakut di itu Ceritanya dengan pahala-pahala Kalau orang muda ini Ceritanya dengan siksa beda dong Ada anak yang Mempanyai ditaboke Perlu paham Ada yang Lebih baik dengan sanjungan-sanjungan Macam-macam Anak-anaknya juga sama Nabi ini ngomong umatnya Seperti itu Nah Kamunya Gayanya Kayak kanjung Nabi juga Waduh Pertang-pertang Lenguruh beli Mudah gimana Gak ada ini Kayak Kayak Gusti Allah Ya Ayuhal Kapirun Hei kapir Kapir Gitu Kayak Tuhan yang ngomong tuh Kapir Kapir Wahai Munafiq Munafiq Memposisikan dirinya sebagai Tuhan Iya Langsung bisa menebak hati orang Bisa mengukur keimanan orang Bisa Mengungkap Kebidaan orang Ketersesatan orang Wah hebat banget lah Sampai sekarang hebat Mendaki kanjung Nabi lah Iya Iya kan Sepertinya Perut sajeroneng winara Tidak ada Musyriq Ini Ini munafiq Ini Kalau ini bid'ah Ini murtad Ini Ini zinjik Ini Gini 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 Nah itulah seperti itu Jadi Saya kira Nanti di akhirnya Ketika kita membaca hadis Nabi Kita memang Perlu banyak ilmu ya Banyak hadis-hadis Nabi yang Gak masuk akal Tapi hadisnya Sahih Di Bukhuri ada Seperti hadis Luwazak Hadis Luwazak itu Bahwa Kalau malam Sabtu Bunuh Sesak Katanya nih Masuk sorga Ngedelblek Suka Dibetel Ngedelblek Tapi Tidak Oh Hanya Tiap hari Orang Bapak Entungan Cari cecak Biar masuk sorga Hubungannya Apa Sorga Dengan cecak Yang aneh-aneh Kenapa Karena cecak itu Dulu Ketika Nabi Ibrahim Akan Dibakar Oleh Namrud Ya Semua Binatang Yang Dimetang Ngangkut Kayu Nolak Yang Suruh Ini Nolak Semuanya Semua Binatang Menolak Proses Pembakaran Nabi Ibrahim Ternyata Hanya Cecak Satu-satunya Binatang Yang Mau Membantu Nabrud Suruh Nipasi Api Yang Terbakar Dikyupin Gara-gara Bungkan Sedang Ngemposi Geni Simbakan Nabi Ibrahim Tak Paten Ting Ting Tampun Mending Suara Apa Mau dibawa Ke alam Seperti itu Ngan Dik Percaya Enggak Wallahu Jadi Bukan Tidak 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 Percaya Kepada Hadis Nabi Bukan Nabi Ngomong Kita Beli Paham Tidak Bukan Tidak Mempercayai Sabda Rasulullah Yang Kita Ragukan Ia Ngomong Atau Tidak Ya kan Yang Dilagukan Bukan Nabinya Tapi Orang Yang Jujur Enggak Kata Nabi Enggak Sebetulnya Atau Ngarang Sendiri Nah Tidak Banyak Hadis Hadis Itu Yang Jual Nama Sama Seperti Disinilah Banyak Orang Jual Nama Saya Kata Buya Terutama Alimen Kata Buya Kata Undor Kabe Beli Kata Buya Si Pada Belum Ngokong Belapa Kita Jual Nama Namanya Kan Gito Pak Kata Buya Nanti Bawa Opak Ya Ya Oh Ini Kata Pesenannya Pesen Apa Malimin Jual Nama Seperti Itu Jadi Ketika Namanya Ada Keuntungan Nabi Muhammad Orang Besar Pemimpin Bangsa Pemimpin Umat Nah Itulah Makanya Yang Jual Nama Itu Ketika Hadis Yang Dikumpul Kan Ternyata Banyak Hadis Palsu Yang Ngumpulin Imam Bukho Bukho 600.000 Hadis Dikumpulin Konon Katanya Saya Belum Pernah Mengecek Sendiri Ya Kan Saya Juga Katanya Mantap Cek Lagi Bahwa 600.000 Itu Dicoretin Semua Diseleksi Ketat Seleksinya Tinggal Sisa 14.000 Jadi 584 Palsu Sakit Ketatnya Kan Begitu Paham Jadi Boleh Enggak Mencurigai Hadis Boleh Buktinya Mana Imam Bukhari Juga Mencurigai Mencurigai Kenapa Saya Enggak Boleh Ya Saya Jengkan Imam Bukhari Ini Buya Sakur Jadi Ada Beda Bidu Membeli Paham Tampak Si Ya Apalagi Sekarang Kita Sensor Kita Lebih Canggih Daripada Imam Bukhari Kita Langsung Kajian Tekstual Dengan Kajian Linguistik Kajian Antropologi Ya Kan Begitu Ya Iya Di Terima kasih telah menonton